Petugas Pemadam Kebakaran memastikan objek yang terbakar di area depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara adalah pipa yang menuju ke tangki. Sementara data terkini setelah direvisi jumlah korban tewas ada sebanyak 13 orang dan luka sebanyak 49 orang. Kepada wartawan, perwira Piket Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Utara, Idrisman mengungkapkan kebakaran di area depo Pertamina Plumpang sudah usai. Sementara objek yang terbakar adalah pipa tangki. Penyebabnya masih dalam penyelidikan, Idrisman juga mengungkapkan penanganan kebakaran di permukiman hingga kini masih dalam pendinginan. Sedikitnya puluhan rumah dan kendaraan di dua RW ikut menjadi korban. Sementara hingga pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, jumlah korban kebakaran setelah direvisi mencapai 13 korban tewas dan luka-luka mencapai 49 orang. Rinciannya untuk 13 korban tewas tiga diantara anak-anak. Sejauh ini petugas pemadam kebakaran juga masih melakukan penyisiran di lokasi kebakaran tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah. Sampai saat ini, pukul 02.00 ini kita masih melaksanakan pendinginan di area pemukiman. Tinggal ada beberapa titik lagi, mungkin setengah jam ke depan atau mudah-mudahan sebelum setengah jam ke depan bisa selesai. Karena ini area yang terdampak adalah di pemukiman dan di area Pertamina. Kalau di area pemukiman berapa RT Pak? Di pemukiman itu ada 2 RW Pak, tapi di RW 1 itu 1 RT dan di RW 9 1 RT. Kira-kira puluhan rumah ada? Puluhan rumah kurang lebih. Mungkin ada RT yang lain yang mungkin terdampak karena saya tadi informasi ke Pak RT, RT yang di RW 9 tadi 1 RT informasinya. Sementara di area dalam depo sendiri Pak? Dalam depo sendiri sudah 1 jam setengah yang lalu sudah bisa dipadamkan dan didinginkan. Nah itu hanya pipa aras tenggi-pipa tenggi. Penyebabnya sendiri Pak? Masih dalam penyelidikan, kalau penyebabnya itu masih penyelidikan polisian. Itu pipa jenis bahan bakar apa Pak? Waduh saya kurang informasi kalau saya nggak sampai ke sana, tapi intinya tadi anggota menyatakan hanya pipa. Asal api dan yang terbakar dari pipa juga atau gimana Pak? Ya informasi itu masih penyelidikan, tapi pipa yang terbakar di partamina itu. Data korban sendiri Pak? Korban sendiri, korban meninggal 13 orang, 10 dewasa dan 3 anak-anak. Untuk luka parkar 49 orang, 46 dewasa dan 3 anak. Itu bisa bertambah lagi atau gimana Pak? Kemungkinan bisa bertambah, tapi saya harapkan tidak ada penambahan lagi, karena masih dalam proses pemadaman. Kalau penyelidikan informasi sendiri masih belum dilakukan ya Pak? Masih dilakukan, sambil pemadaman atau pendinginan yang tinggal beberapa titik tadi, kita laksanakan sambil penyelidikan.